Dan kita pada kesempatan itu di pasal ke-13 dan pasal ke-14 kita akan melutup dengan kurban dan akikah. Walaupun teman-teman sekalian kurban baru saja berlalu, cuma memang bahasanya ini tidak akan pernah basi selain tanda kutip ya, atau ketinggalan waktu dan zaman karena memang dia sebuah hukum syariat Allah SWT yang kita butuh untuk mengetahuinya. Dan salah satu hikmah yang tidak perlu atau tidak mungkin luput dari seorang muslim adalah bagaimana dia memahami hikmah daripada berkurban yang tidak bisa luput, yaitu mereka dianjurkan untuk menyembeli hewan atas nama Allah dan membagikannya kepada orang lain. Karena banyak diantara muslim yang berfikir dia berkurban hewan ini hanya di ibladha, karena sebenarnya memang anjurannya di waktu itu dan pahalanya lebih besar. Tapi kan anda bisa menyembeli setiap hari, setiap saat yang anda bisa berikan kepada orang-orang yang anda ingin berikan. Jadi bukan mustahil anda mendapatkan pahala hadith Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat imam muslim pada saat ditanya, pada beli ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya, yang baik sekali. Maka kata Nabi SAW, tutu imut ta'amu, tutu salimu alaman ta'arifu, manlam ta'arifu, engkau memberikan makan kepada orang dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan engkau tidak kenal. Maksudnya memberikan makan dan menyembeli hewan. Dan ini dilakukan oleh seorang sahabat ansar pada saat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau lakukan adalah beliau langsung menyembeli seekor anak, domba atau seekor domba yang beliau hidamkan untuk baginda Nabi SAW. Dan juga kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim SAW dalam Al-Quran digambarkan pada saat beliau kedatangan tamu malaikat yang menyamar jadi manusia, yang datang untuk menyembelikan berita gembira kalau istrinya Sarah akan hamil dan melahirkan Ishab SAW. Dan sekaligus juga mereka diutus untuk menghancurkan kaum Lut, kaumnya Nabi Lut yang berbuat kezaliman menyebarluaskan homoseksual yang Allah SWT haramkan. Maka yang paling pertama Nabi Ibrahim melakukan adalah beliau menyembeli seekor anak sapi yang beliau hidangkan buat tamunya, walaupun beliau belum tahu siapa tamunya. Dan salah satu tradisi yang dilakukan oleh Nabi Allah Muliha ini dikenal dengan bapaknya para pinjamu tamu, karena beliau tidak pernah memakan sendirian, beliau selalu makan bersama dengan orang-orang. Nah itu hikmah yang luar biasa teman-teman, ya. Hikmah luar biasa yang harusnya kita fahami bukan hanya menyembeli di idul adha, tapi bagaimana seorang Muslim menjadikan ini sebagai sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT, dia menyembeli, kemudian dia membagikan kepada orang-orang. Dan memang karena bertepatan bahasan buku kita dan kita sedang membeda kitab, walaupun idul adha sudah lewat, tentu kita akan tetap membahasnya. Bagi yang kemarin, Alhamdulillah, sempat melakukan ibadah kurbal ini, bersyukur kepada Allah SWT kontrol keikhlasan anda dan niatkan kerana Allah, serta semoga Allah menjadikan sebagai tambahan amal. Bagi yang belum sempat melaksanakan, maka dengan pelajaran hari ini semoga anda termotivasi dan anda bisa melaksanakan di tahun depan. InsyaAllah di idul adha hanya. Tapi anda boleh menyembeli hewan atas nama Allah sepanjang tahun. Kemudian anda bagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan, ataupun memang orang-orang mampu tapi di kalangan kerabat untuk siratur rahim. Misalnya memberikan kepada kedua orang tua kita ya. Ya mungkin sudah umum ada orang yang sering menyembeli di Indonesia. Mungkin dia menyembeli sapi misalnya ya. Kemudian dia menjualnya di pasar. Atau dia menyembeli ayam. Kemudian dia pakai untuk makan untuk keluarganya. Ini kan juga termasuk hal kalau dia niatkan menyembeli atas nama Allah, dia akan dapat pahalanya. Dia akan dapat pahalanya ya. Ini semua hikmah yang bisa kita ambil dari idul adha itu sendiri. Bagi teman-teman sekarang, maka dipertama tentang masalah kurban ini, atau berkorban, atau mengorbankan hewan untuk Allah, definisinya adalah, kata beliau di poin A-nya, hewan kurban ialah domba yang disembeli di waktu duha pada hari raya idul adha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu asal daripada berkorban sepaksaun sekali gitu kan. Tetapi, sebagaimana saya bahasakan tadi, kita ambil hikmahnya, artinya kita dibolehkan untuk berkorban hewan atas nama Allah yang kita bagikan dagingnya sepanjang tahun. Kemudian, di poin B-nya hukum kurban itu sendiri, kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim, sesuai kemampuan mereka. Maksudnya, anjuran Nabi SAW, tapi di sini dia bercenderung kepada hukum wajib. Untuk mereka yang mampu agar berkorban. Itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Kawthar ayat 2, Audhu billahi minashya'i, wa'in bussalli rabbika wa'an haru. Solatlah, hai Muhammad, untuk Tuhanmu dan juga berkorbanlah. Juga sabda Nabi SAW, menkana zabaha qabla solatifal yu'id. Ini riwayat Bukhari muslim, barang siapa yang menyebeli sebelum solatid, maka dia mengulangnya. Ini menandakan kewajibannya ya. Jadi kalau menyebeli sebelum solatid, itu berarti menandakan kurban biasa. Artinya, dia berkorban, bukan mendapatkan pahala di idul adhanya. Ya, karena ini ada perintah waktu di idul adhanya. Tapi kalau orang menyebeli sebelumnya, tetap ibadah. Tetap ibadah. Dia tetap dapat pahala kalau dia kenyatkan kerana Allah SWT. Tapi tidak sebesar pahala kalau di idul adhanya. Dan berdasarkan ucapan Abu Ayyub al-Ansari, seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW, itu berkorban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Hadis ini riwayat Tirmidhi dan disuhikan oleh beliau. Artinya, ini ibadah yang sangat ditekankan. Kadang-kadang mengatakan kan, bahasan sudah lewat kemarin Ustaz. Ya, Anda perlu tahu bahwasannya, selain alasan tadi yang sudah kami sampaikan, juga perlu Anda ketahui bahwasannya para sahabat Nabi Ridwan, Mereka itu menyiapkan, teman-teman sekalian, hewan kurban mereka, itu enam bulan sebelum di idul adhanya. Jadi, mereka siapkan, mereka sudah beli dari sekarang, waktu enam bulan sebelum berahas, digemukkan, baru kemudian mereka skorbankan untuk Allah dalam kondisi hewan itu sempurna. Nah, ini poin penting gitu ya. Bukan di hari-hari hanya saja. Tapi dari sebelumnya, kita bisa meraih pahala dengan meniatkan, sebagaimana juga mereka kalau selesai idul fitri atau selesai Ramadan, mereka selama enam bulan setelah Ramadan itu, terus saja memohon kepada Allah agar amal-amal mereka yang Ramadan kemarin diterima sempurna, enam bulan menjelang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan di Ramadan itu. Begitu mereka bermuamalah dalam ibadah-ibadah mereka, Ridwanullahi Alihi. Di poin canya tentang keuramaan berkorban sendiri, disunnahkannya berkorban karena memiliki keuramaan yang agung. Kata Syahubakir Rahimahullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى Allah من إراقة الدم وإنها لتأتي يوم الكيامة بقرونها وأغفالها وأذلافها سألنعي وإنها لتأتي يوم الكيامة بقرونها وأذلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله أزوجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فيطيب بها نفسا أغفالها 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 بواسنعي هذه هي هي أنت التي تأتي وإنها لتأتي من الله سبحانه وتعالى أغفالها 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 mereka bertanya lagi lalu apa yang kita peroleh kalau kita berkorban kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita memperoleh kebaikan pada setiap helai bulu-holnya, pada setiap bulunya satu pahala anda bisa bayangkan, jadi makin besar hewannya maka makin besar pahalanya karena menggantinya makin banyak bulunya lalu mereka bertanya lagi para sahabat Nabi, bagaimana dengan bulu-holnya boleh menjawab setiap helai bulu-holnya dibalas satu kebaikan juga dan ini merupakan pahala yang besar, artinya setiap bulu dan kita tidak tahu berapa ribu bulu di situ, bahkan kadang-kadang kita kalau sebuli domba, bulunya sangat lebat itu semua dinilai pahala di sisi Allah, subhanahu wa ta'ala kemudian poin, dianya hikmah daripada berkorban, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tadi sudah kita bacakan surah Al-Qahtar ayat 2 rapsul mesta alam dan demikian itulah yang diperintahkan kepada aku dan aku adalah orang-orang yang pertama yang berserah diri ini berarti masuk dalam masalah ibadah adalah masalah sembelian yang dimaksudkan ibadah pada akhirnya adalah penyembelian hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hikmah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah jadi kita bisa dekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan olehnya yang kedua menghidupkan sunnah imamul mu'ahidin atau pemimpin para orang-orang yang mentauhidkan Allah Ibrahim Al-Khalil Al-Khalil yang kekasih Allah ya Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembeli putranya Ismail Al-Islam lalu Allah menggantinya dengan domba yang kemudian domba itu disembeli Ismail sebagai pengganti Ismail Al-Islam sebagaimana dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah salafat ayat 107 A'udhu billahi minasyarakhani wa fallainahu bi'libihan alim dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar tentu kisahnya anda sudah tahu ya tidak asing lagi bagaimana Nabi Ibrahim Al-Islam mimpi dan mimpi para Nabi-Nabi benar ya kalau beliau meniat, anaknya disembeli kemudian beliau ajaklah diskusi Ismail kalau beliau dalam mimpinya, dia menyembeli anaknya maka Ismail pun terima itu dia tahu ayahnya Nabi dan dia pun Nabi dan dia faham mimpi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dia mengatakan, lakukanlah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar ini luar biasa teman-teman berarti semua sembelian hewan di jalan Allah akan dipanin pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wa ta'ala ini penting untuk diambil hajbannya ingat, sebagaimana juga sa'i jalan antara sofalan ma'u juga dipanin pahalanya oleh Hajar karena beliau lah yang berjalan mencari air hanya beberapa menit, beberapa waktu saja tapi setelah itu sepanjang masa sampai hari kiamat semuanya, ya, orang yang melakukan ibadah ini akan dicatat pahala untuk Hajar alihi, alihassalat, alihassalam kemudian ketika memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Eid dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada para fakir miskin berbagi pada mereka yang mungkin sepanjang tahun mereka belum pernah makan dagingnya kadang-kadang subhanallah saya coba mengambil hikmah di negara kita ya, mungkin ada negara-negara yang lebih kaya daripada negara kita mereka lebih ma'amur, seperti beberapa negara timur Tunggah tapi subhanallah ada di sana mereka kesulitan juga mencari orang yang susah tapi kita dengan ada orang yang susah di pinggir jalan kita punya peluang banyak sekali untuk berambil salih kebungkaran-kebungkaran pun kesalahan-kesalahan orang yang terjadi itu adalah ajang pahala yang sangat besar jadi jangan kita melihat sisi negatif tapi ambil sisi positifnya yang terakhir, yang keempat hikmah daripada berkurban adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita dan Allah menggambarkan itu dalam surah Al-Hajj ayat 36-37 artinya hewan terang-terang sampai kita bisa ternak kita bisa berbanyak ya jumlahnya, kemudian kita bisa tingkatkan kualitas dagingnya dan segala macam kita bisa konsumsi dagingnya juga sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau tidak minta-minta dan orang yang meminta beri semua bagi-bagi demikianlah kami telah tundukkan unta-unta itu untuk kalian mudah-mudahan atau hewan-hewan itu untuk kalian mudah-mudahan kalian bersyukur Alhamdulillah daging-daging hewan tersebut dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai kehidupan Allah tapi ketakwaan yang dapat mencapainya artinya Allah tidak butuh dengan darahnya juga dagingnya tapi Allah menilai keikhlasan seseorang dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hukum-hukum sekitar purban yang perlu diketahui yang pertama usia hewan hewan purban berupa domba minimal satu tahun ya atau berusia setahun atau hampir setahun sebagai ulama ada mengatakan 6 bulan boleh sedangkan yang lain berupa birbiri, unta, dan sapi tidak kurang dari 2 tahun birbiri yang telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua unta telah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima sapi telah berusia 2 tahun dan memakan atau memasuki tahun ketiga hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW Janganlah kalian sembeli kurban kecuali musinah musinah artinya domba yang telah berusia setahun lebih kecuali jika kalian kesulitan maka sembelilah da'an atau kambing yang usianya 6 bulan hingga 1 tahun atau domba yang berusia kurang lebih 6 bulan sampai mendekat 1 tahun sedangkan dimaksud dengan hewan ternak musinah adalah yang berusia 2 tahun hadisnya di ayat muslim umur 1963 artinya hewan ini perlu diperhatikan umur-umurnya kalau mau dilakukan tapi kalau sembeli harian anda membagikan kepada orang seperti yang sudah saya singgung itu tidak ada masalah selanjutnya yang kedua bebas dari cacat ini kapan saja anda mau sembeli buat Allah berikan yang terbaik sedekah untuk Allah berikan yang terbaik tidak boleh dikorbankan kecuali hewan kurban yang terbebas dari kekurangan pada fisiknya maka tidak dibolehkan hewan yang buta sebelah matanya hewan yang pincang dan patah tanduknya atau terpotong hidungnya atau terinyahnya juga tidak boleh dikorbankan hewan yang sakit dan sangat kurus hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW empat macam hewan yang tidak boleh dikorbankan hewan buta sebelah yang sangat jelas buta matanya hewan sakit yang sangat jelas sakitnya hewan pincang yang sangat jelas pincangnya dan hewan yang patah kakinya dan tidak bersumsum yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya keadaannya sangat kurus kering habis ini riwayatkan Abu Daud artinya belikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tentu hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari kurban teman-teman sekarang bagaimana hewan-hewan ini berarti hewan-hewan yang terbaik yang Allah telah pilihkan buat kita sebagai pencipta Allah pilihkan yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba itu masuk dalam sapi ini juga kerbau kena sejenis gitu ya inilah hewan-hewan terbaik yang dikonsumsi oleh manusia baik itu dagingnya juga susuhnya ini yang terbaik yang ketiga yang paling utama kurban adalah domba yang bertanduk jantan putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya kena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah SAW dan beliau sendiri berkorban dengan yang seperti itu sebagaimana dituduhkan oleh umum mu'min Aisyah RA beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW berkorban dengan domba yang bertanduk sekitar kukunya hitam bagi kakinya hitam di sekitar kedua matanya juga hitam hari sini dan juga Abu Daud ini kalau kita dapatkan bagus domba yang berwarna putih tapi kedua kakinya daerah lututnya matanya itu ada bulu hitamnya kalau tidak maka anda bisa pilih domba yang lain tidak ada masalah walaupun khilaf jantara ulama mana lebih afdal apakah domba atau hewan-hewan yang lain ada yang mengatakan domba karena Nabi SAW memilih itu dan juga bagaimana Ismail SAW diganti oleh Allah dengan domba kemudian ada juga mengatakan tidak yang afdal tetap yang lebih besar seperti unta dulu kemudian sapi baru kambing sesuai dengan hadith tentang masalah Jumat bagaimana orang kalau pergi di awal waktu Jumat maka pahalanya seperti menyembeli unta kalau dia pergi waktu kedua seperti sapi kalau dia pergi waktu ketiga seperti menyembeli domba kemudian kalau datang waktu keempat seperti ayam kalau datang kelima sebelum khatim ada semember maka seperti berkurban dengan sebutir telur seperti itu kurang lebih kemudian yang keempat waktu penyembelian untuk penyembelian hewan kurban di pagi hari ayat setelah solat tidak boleh sebelumnya karena Nabi SAW bersabda itu yang dikatakan dari dalam hadith sebelumnya bahwasannya yang paling Allah cintai amal di hari nahar atau hari ayat adalah berkorban menumpahkan darah hewan tapi boleh juga kita tunda sampai hari tashrik ada tiga hari setelah ayat ayat selanjutnya 10 Zul Hijjah kita boleh tunda sampai 11, 12 dan 13 dari bulan Zul Hijjah berdasarkan sabda Nabi SAW semua hari tashrik boleh untuk menyembeli hewan hadith ini riwayat Ahmad kemudian yang kelima yang saya dianjurkan saat menyembeli kurban adalah menghadapkan wajah hewan ke arah kiblat sambil mengucapkan ini wajah tu wajah ini wajah tu wajah lilladi fatras sama watra waduh hanifa wama'ana minal musyrikin inna salati wa rasuki wa mahiya wa mahmati lillahi rabbil alamin la sharika la bidarika wa mirtu an awal muslimin ini diambil dari kotongan apa namanya dua iftitah sebenarnya aku menghadapkan wajah kurbanan Rab yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik dan sumpunya suratku sembelihanku hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Rab semesta alam tidak ada sekutu baginya dan demikianlah demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri saat menyebelih hendaklah dia mengucapkan Bismillah wa Allah wa akbar Allah mahal da minka walaka dengan menyebut nama Allah dan Allah maha besar ya Allah ini darimu dan untukmu ini sunnahnya menyebutkan itu ya kemudian yang keenam boleh mewakilkannya seorang muslim dianjurkan untuk menyebelih sendiri hewan kurbannya kalau dia mampu dekat dan dia juga terbiasa tapi boleh juga mewakilkan kepada orang lain hal itu tidak berdosa dan tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hal ini yang ketujuh pembagian yang dianjurkan daging kurban dianjurkan untuk dibagi tiga dimakan sendiri bersama warga orang yang berkurban seperti tiganya seperti tiga lagi disedekahkan dan seperti tiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya demikian berasalkan sabda Nabi SAW makannya dan simpanlah serta bersedekahlah hadis ini diwakilkan oleh Bukhari boleh juga disedekahkan semuanya dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut jadi bebas boleh gak saya sembeli dua mbak semuanya saya simpan buat saya makan saya keluarga boleh saya sembeli sapi semuanya saya pakai boleh tapi kalau anda mau lebih anda bagi seperti tiganya anda makan dengan dua yang ingin mengandakan boleh dan dianjurkan makan daging terutama tiga jenis hewan ini ya unta sapi dan kambing atau domba sepanjang tahun tentunya kemudian boleh juga sepertiganya anda sedekahkan umum untuk orang miskin sedekahnya anda sedekahkan kepada orang-orang kerekan-rekan yang walaupun mampu jadi boleh saja anda saling berbagi satu sama yang lain yang ke delapan upah pelaksana dari setiap hewan kurban upah pelaksana dari selain hewan kurban orang yang mengurusi hewan kurban tidak diberi upah dari bagian hewan kurban tersebut Ali bin Adi Tawadib mengatakan Rasulullah menurutku untuk mengurusi untangnya dan bersedekah dengan daging kulit dan isi kulitnya dan agar tidak memberi apa-apa kepada orang yang menanganinya ia mengatakan kami memberinya upah dari yang kami miliki di sini artinya yang menyembeli kasih duit bayar dengan upahnya tapi jangan bayar dengan daging nanti sapi ini saya sembeli ya sekitar mungkin 5 kilo saya akan berikan kepada anda sebagai imbalan menyembelinya itu tidak boleh dia dikasih upah sendiri begitu diajarkan oleh Nabi alihissalatu wassalam yang kesembilan berhubungan dengan masalah ini adalah apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga maka jawabannya seekor domba cukup untuk sekeluarga walaupun satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang yang banyak berdasarkan ucapan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ada seseorang laki-laki di masa Rasulullah yang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya di sini riwayat firmi dan dihasankan oleh beliau yang kesepuluh apa atau yang harus dihindari yang harus dihindari orang yang telah bermiat untuk berkurban yaitu sangat dimakruhkan bagi orang yang berkurban untuk memotong rambut atau kukunya ada yang harus dihindari yang perlu diketahui dari berhubung dengan kurban ini yaitu dia menghindari untuk memotong kuku dan juga rambutnya demikian ini semenjak memulai bulan hijri atau masuk bulan hijri adalah mulai dari bulan zulhijjah dimulai dari tanggal satunya hingga menyembeli hewan kurban berdasarkan sabda Nabi S.A.W. jika kalian melihat hilal ini bulan zulhijjah sudah masuk bulan zulhijjah satu zulhijjah maka seseorang diantara kalian ingin berkurban yang ingin berkurban hendaklah ia menahan rambut dan kukunya tetap memotong hingga ia berkurban hadis ini diwetikan oleh muslim yang terakhir teman-teman yang ke sebelas di poin ini di hukum-hukum seputar hewan kurban di poin E-nya yaitu kurban Rasulullah S.A.W. atas nama semua umatnya orang yang tidak mampu berkurban diantara komunismin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban ketika karena ketika Nabi S.A.W. menyembeli satu ekor luma beliau mengucapkan Allah mahala anmi wa'amman lamni rohi min ummati Ya Allah ini adalah nama atas namaku dan juga nama umatku yang tidak mampu berkurban terlihatkan oleh Ahmad Abu Daud dan juga sebagian ulama mengatakan ini berlaku dari sembelian Nabi S.A.W. untuk semua umatnya yang tidak mampu untuk berkurban Allah mahala ini selesai teman-teman sekarang masalah materi berkurban dan kita akan masuk materi kedua masalah akikah ini juga berhubungan dengan masalah sembelian bila Allah subhanahu wa ta'ala mengaruhnya untuk anda anak anak laki-laki bertanda sembelih dua ekor domba atau kambing dan kalau anak perempuan satu ekor domba atau kambing sementara akikah sendiri definisinya adalah domba yang disembeli untuk bayi yang baru lahir yaitu tepatnya di hari ketujuh dari kelahirannya di hari ketujuh dari kelahirannya sementara hukum akikah hukumnya sunnah mu'akkad itu sangat dianjurkan bagi yang mampu yaitu para wali bayi yang mampu melakukannya berasakan S.A.W. dalam kullu ulamin rahinatun bi'akikatihi tubuhu anhu yawmasabirhi wa yusamma wa yuhalaku rasuhu setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembeli pada hari ketujuh kelahirannya dan lalu dinamai dia diberikan nama dan dicukur rambut kepalanya hadith ini diberitakan Abu Daud an-nasai dan disahirkan oleh beliau jadi artinya disini hukumnya ditutupkan sunnah mu'akkad ada juga sebagian ulama yang mewajibkan bagi yang mampu tapi bagi orang yang mampu sudah harusnya dia tidak usah bertanya lagi kalau dia seorang muslim dia harusnya memberikan hak anak tersebut dengan menyembelikan hewan dan ini makanannya atau dagingnya boleh dibagikan mentah begitu atau memang dibuatkan masakan dibuatkan masakan kemudian dibagikan kepada orang-orang Allah wa'ala kemudian yang ketiga hukumah daripada akikah itu sendiri diantara hukumahnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT dan diberikan anak dan sebagai wasilah kepada Allah SWT dalam menjala dan memelihara baik tersebut jadi kita lihat disini berarti ada juga sembeli selain daripada idul adha ya iaitu kita menyembeli untuk akikah selain itu ini hukumnya tadi bu'akib atau sunnah mu'akkad diantara ulama ada yang khidaf diantara masalah itu bagi yang mampu bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban dia sama sekali untuk menyembeli dan ini sering ditanyakan bagaimana dengan orang yang belum sempat akikah pada saat dia terlihat akikah oleh orang tuanya umumnya pendapat ulama mengatakan sudah gugur dari dia karena bukan dia punya kewajiban tapi punya kewajiban adalah orang tuanya kalaupun kita berpegang pada pendapat yang mewajibkannya hukum-hukum seputar akikah yang pertama kondisi dan usia hewan akikah yaitu yang sesuai dengan syarat hewan untuk kurban jadi kalau domba minimal 6 bulan kambing 1 tahun kalau sapi 2 tahun kalau unta 5 tahun jadi sesuai dengan syarat hewan untuk berkurban baik dari sisi kondisi fisik tidak boleh cacat maupun usia jadi hewan yang hewan yang tidak sah untuk berkurban tidak sah juga untuk akikah yang kedua memakan sebagian dan membagikan sebagiannya dianjurkan untuk dibagi sebagia sebagaimana daging kurban yaitu dimakan oleh keluarga dan dihadiahkan juga disedekahkan artinya dibagi tiga tadi yang ketiga yang dianjurkan pada hari akikah adalah menyembeli dua ekor domba untuk anak bayi laki-laki karena Rasulullah menyembeli dua ekor domba untuk al-hasan disebutkan oleh Riu Adi dan oleh Cui Mili dengan beliau menysahikannya juga al-Nasai juga dianjurkan pula si baik diberi nama pada hari ketujuh dengan nama yang baik jadi tidak boleh salah kita memberikan nama ya usahakan nama yang bagus dan usahakan memilih satu komposisi nama saja jadi misalnya Muhammad kita di Indonesia pada sekarang Muhammad Yusuf Harun Muhammad Nabi Yusuf Nabi Yusuf Harun Nabi siapa yang kita mau pakai antara nama-nama ini satu saja dan jangan dipangkas dan tidak usah lagi dipanggil dengan nama-nama julukan cukup Muhammad Yusuf Muhammad saja tidak usah dipanggil mat misalnya atau diganti menjadi nama-nama yang buruk maknanya juga mencukur rambutnya pada hari ketujuh itu ya kalau sekarang sudah lebih mudah bisa pakai alat cukur mesin ataupun alat kerokannya kemudian setelah itu disedekah disedekahkan jumlah berat rambutnya tadi senilai emas ataupun perak atau boleh juga berupa uang senilai itu berdasarkan sabda Nabi S.A.W. kulugul amin rahinatun diakikati tubuhwa anhu yu masyabi wa yusam mawayuh laku ra'asuhu setiap bayi tergadir dengan akikatnya yang disembeli atas namanya pada hari ketujuh kelahirannya dan dinamai diberikan nama dia serta dicukur rambutnya ini anjuran yang sangat ditekankan untuk diamalkan diamalkan kemudian beliau menyebutkan disini yang keempat tapi ini memang masih khilaf di antara ulama berbual dengan ini dia mengatakan azan dan ikhwama di kedua telinga bayi para ulama menganjur untuk menantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan ikhwama pada telinga kirinya dengan harapan agar Allah mengelihara dari gangguan jin hal itu berdasarkan riwayat barang siapa yang mendapatkan kelahiran anak lalu merantunkan azan pada telinga kanan dan merantunkan ikhwama pada telinga kirinya maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin hal itu berdasarkan di sini riwayat ibn sunni ibn sunni nomor 623 tetapi hadith ini teman-teman sekian dilemahkan oleh syihabani dan juga ulama-ulama hadith yang lain artinya kalau pun kita kembali kepada pendapat ibn qayyim rahimahullah beliau masih lebih cenderung kepada masalah azan ikhwama ini lebih lemah dari sisi hukum sehingga mungkin kalau pun ada yang memelaksanakan maka mereka azan di telinga kanan karena hadith ini tidak dipeganggu oleh para ulama hadith kalau anda kembali karena dia sangat lemah hadith ini kemudian yang terakhir yang kelima lewat 7 hari tapi belum menyembeli akikah boleh disembelikan pada hari ke-14 hari ke-21 jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7 maka tidak perlu akikah ini poin terakhir berhubungan dengan masalah akikah itu sendiri artinya hari ke-7 yang paling akhbar jadi anda misalnya anak itu lahir hari ini berarti hari ini sudah dihitung hari pertama walaupun sudah menjelang jam 12 malam anda masih hitung hari ini misalnya hari ini hari selasa maka hari selasa anda hitung berarti selasa misalnya hari ini lahir kita hitung kemudian Rabu besok Lusa Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin berarti hari Senin depan dia sudah di akikah seperti itu ini sunnahnya yang diperintarkan dalam agama Islam sementara hadith yang berhubungan dengan masalah yang tidak sempat menyembeli di hari ke-7 maka boleh di hari ke-14 hari ke-21 juga didukin oleh Ibn Khayyim rahimahullah dalam buku beliau berhubungan khusus membahas masalah akikah ini tetapi pendapat yang paling kuat kalau ada yang meninggal sebelum hari ke-7 karena hari ke-7 penentuan akikahnya maka tidak perlu diakikah bayi tersebut termasuk yang meninggal di produk kalau misalnya dia sudah di atas 4 bulan maka tidak ada akikah lagi tapi sebagian ulama membolehkan kalau memberikan nama yang memberikan nama Allah jadi ini bahasanya teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah bab terakhir dari fikir ibadah dan insyaAllah kita akan masuk ke depannya dengan fikir atau bab yang terakhir dalam buku ini bab ke-5 ini bab yang paling panjang sebenarnya dari semua bab-bab yang sebelumnya itu bab fikir muamalah jadi dimulai insyaAllah dengan bab jihad ketika muamalah itu berinteraksi dengan manusia kita akan bahas fikir berhubungan dengan jihad di pasar pertamanya insyaAllah pada pertemuan akan datang Allah sub indo by broth3rmax